Intro Pemirsa kembali anda menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 25 Oktober 2023 Dengan adanya bandara ini, Presiden berharap sektor pariwisata di Kepulauan Mentawai akan semakin meningkat dengan salah satunya pariwisata selancar atau serving Presiden Joko Widodo resmikan Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 25 Oktober 2023 Bandara Mentawai ini merupakan salah satu bandara terluar di tanah air yang akan menggantikan bandara yang sudah ada sebelumnya yaitu Bandara Rokot Sipora Presiden Joko Widodo berharap dengan kehadiran bandara tersebut akan mempermudah mobilitas masyarakat dan meningkatkan potensi pariwisata Dengan panjang landas pacu 1.500 meter dan lebar 30 meter Bandara ini mampu didarati oleh pesawat jenis ATR sehingga jumlah turis yang berkunjung ke Mentawai diharapkan terdongkrak naik Presiden juga berharap dengan kehadiran bandara Mentawai ini akan memberikan efek ganda bagi masyarakat karena akses yang makin terbuka dan akan muncul usaha baru yang akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat Dengan selesainya bandara yang baru kita harapkan wisatawan akan semakin banyak datang ke Mentawai khususnya yang berkaitan dengan surfing harus bisa dikembangkan agar pariwisata disini lebih baik dan memberikan efek kesejahteraan pada masyarakat bandaranya sudah ada tinggal didorong agar ada maskapai yang semakin banyak datang ke Mentawai saya lihat kalau pembangunan infrastruktur jalan sudah baik Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Indralaya Prabu Muli Sumatera Selatan Presiden berharap jalan tol ini dapat menaikkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan nilai ekonomi daerah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 26 Oktober 2023 Dalam agenda kunjungannya kali ini Presiden meresmikan jalan tol Indralaya Prabu Muli sepanjang 64,5 km dan telah dibangun sejak tahun 2019 Jalan tol Simpang Indralaya Prabu Muli ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera di Sumatera Selatan yang memiliki total panjang sekitar 119 km Jalan tol tersebut terbagi menjadi dua seksi yakni seksi pertama Simpang Indralaya Prabu Muli sepanjang 64,5 km dan seksi kedua Prabu Muli Muara Enim sepanjang 54,5 km Ada pun wilayah yang melewati jalan tol ini meliputi Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabu Muli yang dilengkapi dua simpang susun, satu gerbang tol, dan dua res area tipe A Pembangunan jalan tol Simpang Indralaya Prabu Muli menghabiskan dana sebesar 12,5 triliun rupiah Pembangunan memakan waktu yang cukup lama pasalnya kondisi geografis lokasi jalan tol yang cukup sulit Presiden berharap adanya tol di Sumatera ini mampu mendukung kecepatan dan mobilitas barang jasa sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan ekonomi masyarakat sekitar Artinya apa? Jalan tol ini harus disambungkan dengan kawasan pertanian Sambungkan dengan kawasan wisata Sambungkan dengan kawasan perkepunan Sambungkan dengan kawasan industri Ini manfaatnya kan Sangat besar sekali Selain itu pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat pada Kamis 26 Oktober di Kota Palembang, Sumatera Selatan Peresmian ini dihadiri oleh Kepala Staff Kepresidenan Jendral Muldoko Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Wali Kota Palembang hingga Ambasador Australia untuk Indonesia Presiden Joko Widodo meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Seiselayur, Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 2023 Sistem pengelolaan air limbah berfungsi mengurangi pencemaran limbah di Sungai Musi Presiden mengatakan selama dua periode dirinya mencabat dan telah membangun banyak infrastruktur Namun peresmian sistem pengelolaan air limbah domestik adalah yang pertama kalinya ia resmikan Sungai Musi menjadi denyutnya di masyarakat Palembang karena hingga saat ini masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari sehingga berbahaya bagi kesehatan jika mengkonsumsi air sungai yang tercemar limbah Dengan adanya sistem pengelolaan air limbah domestik maka pencemaran di Sungai Musi bisa dapat ditekan Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Palembang menggunakan dana APBN sebesar 624 miliar rupiah APBD 24 miliar rupiah dan pemerintah Australia sebesar 690 miliar rupiah Karena itu saya menyambut baik pengoperasian sistem pengelolaan air limbah ini yang dibangun dengan anggaran 1,32 triliun rupiah Ini hasil kerjasama, hasil kolaborasi antara pemerintah Australia yang paling banyak ini 690 miliar rupiah Kemudian pemerintah pusat 624 miliar dan pemerintah daerah 24 miliar Wakil Presiden Indonesia Maruf Amin menyatakan pemerintah Indonesia bersama negara lain terus memperjuangkan bantuan masyarakat Palestina dapat segera masuk dan tersalurkan Hal itu disampaikan langsung oleh Wapres dalam keterangan persnya usai meresmikan proyek milik Citra Borneo di Kalimantan Tengah Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa serangan Israel terhadap Palestina sudah tak dapat dianggap sebagai tindakan membela diri dari kelompok militan Hamas Palestina tetapi masuk ke dalam aksi genosida atau pembantayan Dikutip dari siara resmi Wapres.go.id Kementerian Kesehatan Palestina mencatat akibat serangan balasan Israel selama 2 minggu terakhir lebih dari 5.000 orang terbunuh di Gaza, Palestina Kebutuhan logistik bagi lebih dari 1 juta penduduk yang terhimpit di tengah serangan di wilayah tersebut semakin meningkat Namun, bantuan yang telah dihimpun perserikatan bangsa-bangsa dan masyarakat dunia sempat tertahan di Rafa, Mesir satu-satunya jalur distribusi untuk masuk ke jalur Gaza Wakil Presiden Maruf Amin pun menegaskan bahwa Indonesia bersama negara-negara lain tengah memperjuangkan agar bantuan-bantuan tersebut dapat segera disalurkan dan mendorong agar penyelesaian sengketa antara Palestina dan Israel dapat mengikuti putusan PBB to State Solution Kemudian juga sudah diusahakan supaya kembali kepada keputusan PBB untuk menjadikan solusi to State Solution Tetapi, apa yang sudah dimauin oleh PBB ini sudah didukung banyak via tapi Israel tidak mau dan ada veto yang juga tidak bisa berjalan dengan baik sehingga masalahnya bukan hanya di dunia Arab tetapi memang di forum PBB-nya itu sendiri sehingga keputusan yang sudah ada itu belum bisa dieksekusi Biar selamat menikmati Sekarang kami akan kembali dengan segmen Dialog Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.